cara cepat memisahkan data atau ekstrak data dari line breakwind yang sudah di wrapping seperti ini memang caranya yaitu kita double klik saja seperti ini kemudian kita copy kemudian kita paste disini langsung value seperti ini ini sudah menjadi beberapa baris atau cell ya tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita gunakan formula yang lebih rumit-rumit ya oke assalamualaikum hari ini kita belajar lagi dan materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana caranya ekstrak data yang dalam satu cell menjadi beberapa baris ya karena kemarin video yang setelah kita bahas yaitu kebalikannya gitu kan ya jadi kebalikannya kemarin itu dalam banyak baris menjadi satu cell sekarang dibalik dari satu cell menjadi beberapa baris ya oke disini ada data yang seperti ini nah ini kan satu cell yang udah di merger seperti ini kan udah merger kemudian wrap tag ya kita akan pecahkan ini kita akan split datanya menjadi beberapa baris ke bawah ya seperti ini oke jadi jt ini nanti baris pertama jt yang kedua baris kedua hpnv baris ketiga dan seterusnya sampai sini ya oke nanti kita akan gunakan banyak formula disini maka teman-teman simak baik-baik dengan ya supaya nanti bisa diikutin ya karena disini ada kombinasi beberapa formula ya oke kita lakukan aja yang pertama kita gunakan substitute ya substitute nah disini ya teman-teman substitute ini kita ambil data yang ada disini ya oke nah data disini kita kunci aja karena nanti kita akan tarik ke bawah ya kita kunci untuk barisnya supaya nanti tidak tidak ketarik lagi ya formulanya ya kita kunci dengan barisnya saja ya jadi menekan F2 saja dua kali atau nulis saja B$2 seperti ini oke lalu kita akan mencari all text ya disini titik koma all text nah all text ini disini kan dengan ALT enter ya dengan line brick ya atau atau baris baru ya gitu ganti baris gitu kan nah untuk ganti baris charakternya yaitu charakter ke-10 ya atau ALT enter gitu kan jadi disini all text nya adalah char charakter 10 seperti ini oke lalu kalau sudah ditemukan atau sudah ditulis all text nya kita akan ganti new text nya nah new text ini untuk charakter 10 atau line brick ini kita ganti dengan spasi ya jadi spasinya nanti ini akan dilanjut spasinya misalkan ini jumlah karakternya ada berapa totalnya gitu kan ya kemudian nanti yang total ini yang total karakter ini kita ganti spasi kita ganti line brick pin nya dengan spasi maka disini setelah charakter 10 new text nya kita gunakan fungsi repeat ya nah untuk repeat ini akan mengulangi ya atau sudah pernah saya bahas juga ini akan mengulangi atau menuliskan text misalkan kita repeat A sebanyak number time nya misalkan 10 maka akan tertulis A semua nah sekarang disini yang akan kita ganti adalah charakter 10 ya jadi ini all text charakter 10 atau line brick ya sorry atau ALT enter kita ganti dengan spasi terlebih dahulu ya dengan menggunakan repeat ya nah di line brick pin nya ini kita gunakan repeat sebanyak jumlahnya disini kan repeat nya kemudian kita ambil spasi ya atau tulis spasi gitu kan ya nah spasi gini kan tanda petik spasi kemudian tanda petik ya kemudian ini adalah text nya dan number time nya number time nya yaitu kita gunakan secara dinamis ya bukan misalkan satu juga bisa sebenarnya tapi nanti bagaimana dengan baris yang kedua formula nya kan supaya nanti otomatis ya oke kita gunakan disini yaitu jumlah karakter yang ini ya jadi tulis aja disini line oke seperti ini ini adalah charakter nya oke lalu kita kunci seperti biasa ya kunci barisnya saja seperti ini dan kita enter aja oke muncul kayak gini tinggal yes aja nah kita sudah dapetin disini jte nubia red magic 3s oke nah sebenarnya teman-teman ini adalah ada banyak disini ya ada banyak ya kalau misalkan ini kita coba ini jumlah karakternya berapa dulu ya len nah kalau ini jumlahnya 391 maka disini setelah 3s disini akan tertulis spasi sebanyak 391 kali ya karena sudah di repeat dengan menggunakan fungsi ini ya repeat spasi dengan menjumpulkan len ini 391 kali ya repeat spasinya oke kita coba lihat dulu disini nah kalau kita lebarkan untuk kolom D ini ini sebenarnya ada ke kanannya ada banyak coba lihat nah itu kan ya ada jte nubia red magic nah ini adalah baris kedua mana baris kedua tadi nah ini baris kedua dan seterusnya kalau ada misalkan disini ada hp np 14 baris ketiga dan seterusnya ini kita ambil yang tiga aja dulu oke ya kita anda dulu supaya nanti tidak terlihat ya oke setelah ini setelah yang dilakukan teman-teman seperti ini lalu langkah berikutnya kita gunakan atau kita ambil dengan fungsi mid ya nah kita tambahkan disini ya kombinasi dengan mid nah sebenarnya ini kan berumus-umus dasar semua ya ada ada oh sorry bukan min ya mid ada mid ada substitute ini juga pernah saya bahas ini mid substitute char repeat lain juga sudah pernah saya bahas ya jadi teman-teman setelah kemarin melihat video bagaimana caranya mengkombinasikan formula sekarang kita lebih spesifik lagi lebih lebih komplit lagi gitu karena lebih susah gitu kan ya oke kita lanjutin dengan fungsi mid disini nah sekarang textnya textnya itu kan yang sudah sudah digunakan fungsi substitute sampai char sampai refit ya kemudian ada line nah sekarang disini kita tambahkan ya setelah line B2 kita tambahkan ya titik koma star number nah ini star number sana berada dimulai ke nah sekarang kita gunakan misalnya gunakan satu nah kalau satu kan nanti tidak dinamis ini statis nanti untuk baris kedua juga satu semua ya jadi maka disini kita gunakan fungsi row saja oke nah yang ini row kemudian ini referensi ya referensinya yaitu kita gunakan fungsi row dari A1 nah untuk row A1 itu hasilnya adalah satu gitu kan ya ini sudah pernah saya bahas juga ya kita tutup kurung ya seperti ini dan ini kita kurangi dengan satu ya kenapa saya kurangi satu nanti supaya hasilnya nol kalau nol kan nanti ini kan tidak di apa namanya tidak diambil midnya nol ya artinya ini akan menghasilkan text yang dari sini sampai sini saja gitu kan nah sekarang dengan menggunakan mid ini A1 1 dikurangi 1 sama dengan kan nol oke lalu kalau sudah kayak gini kita kalikan ya di kita kalikan dengan sel yang ini ya oke sel yang ini oh sorry kita ambil jumlahnya dulu ya kita kalikan jumlah ya jumlah karakter yang ini oke len B2 ya kemudian kita kunci lagi ya untuk barisnya saja oke kalau sudah kayak gini kita tambahkan dengan angka 1 kenapa dengan angka 1 nah supaya nanti ini kan sudah dikurangi ini nol nah sekarang nol dikalikan dengan jumlah karakter ini berarti 3 berapa tadi 290 sekian ya tambah 1 nanti ini satunya sebenarnya sudah yang mengambil fungsi yang ada di sebelum mid eh sudah mid yang substitute yang ini ya oke jadi plus 1 oke kalau sudah kayak gini nah kita kurangin lagi kita kurangin lagi oh sorry ini bukan kurangin ya coba kita ini dulu len kali len B2 plus 1 oke nah disini teman-teman kita lanjutin untuk midnya nah titik koma lagi ini sudah dikalikan kemudian kita jumlahkan ya untuk len ya kemudian len ambil data yang ini kemudian kita kunci lagi dengan F4 ya kemudian kalau sudah kayak gini tutup kurung sebanyak ini tutup kurung untuk len ini kemudian satu kali lagi ya karena disini untuk star numbernya nah ini kan star number oke kalau sudah kayak gini kita enter oh apa nih yang terjadi ini row A1 dikurangi 1 ya kita coba lihat disini row A1 oke langkah berikutnya ini ada kesalahan disini min 1 karena disini kan kita harus menutup dulu untuk ini ya karena disini nanti akan di jumlahkan untuk row nya kita kurung buka dulu yang ini ya oke supaya nanti kan ininya apa namanya star number nya kan kalau misalkan teman-teman nulis kayak gini ya formula ini nanti akan dikalikan ya gitu ada row A1 dikurangi 1 kan 0 dikali jumlah len B2 juga len B2 ini adalah jumlah karakter dari sini ya oke lalu kalau sudah kayak gini kita enter nah ini hasilnya seperti ini oke teman-teman ini sebenarnya kalau saya tarik disini oke saya tarik seperti ini nah hasilnya seperti ini nih oke nah ini kan ada spasi dari sini dari sini spasi ya kemudian sini spasi lagi nah ini kan masih banyak ke kanannya sampai dengan baris ya 19 ya dari sini oke kita coba cari lagi nah ini sampai sini nah bagaimana cara merapikannya merapikannya cukup tambahkan disini dengan fungsi trim kayak gini kemudian enter dan kalau muncul kayak gini tinggal yes aja kemudian kalau sudah kita tarik seperti ini oke oke jadi ini hasilnya hasilnya sekarang sudah ada sama ya JTE seperti ini JTE Red Magic kemudian sampai dengan HP Papillon 14 ya sama kan nah sebenarnya teman-teman disini dengan repeat sorry dengan tadi yang menggunakan repeat maka disini kan panjang nih kolom untuk kolom D nya oke saya kira ini aja videonya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jika bermanfaat seperti biasa silakan untuk di-share sebanyak-banyaknya dan terima kasih telah menonton video ini sampai bertemu kembali di video berikutnya Assalamualaikum